Langsung dilanjutkan Pak Wadirut PLN, silakan. Salam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kemudian karena ini masa masih dalam suasana lebaran dengan segala kerendahan hati, dalam bulan seawal yang suci ini kami ucapkan mohon maaf lahir batin untuk sekena pimpinan Komisi 7 dan anggota Komisi 7 yang kami muliakan. Sebelumnya, mohon izin kami mewakili Bapak Direktur Utama PLN yang tidak badir dalam kesempatan NDP ini, karena pada waktu yang bersamaan, beliau bersama dengan Pak Menteri SDM mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet untuk menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk rapat dengan pendapat. Dan ini ada tiga laporannya, lanjut. Yaitu pertama mengenai progres RUPTL, yang tentu saja kami juga ingin memasuki juga sedikit mengenai strategi PLN menuju karbon netral 2060. Ini adalah strategi yang sudah dibahas dengan Dijen Ternakalistikan juga dengan Kementerian SDM. Kemudian kedua mengenai perkembangan program Indonesia Terang, kemudian juga upaya penyelesaian proyek pembangkit terkendala. Kemudian kami juga menyisipkan kalau nanti ada waktu, mungkin laporan keuangan PLN 2020 audited yang baru saja kami rilis Senin yang lalu. Lanjut, selanjutnya. Kalau kita melihat cat ini, bahwa saat ini size dari sistem kelistrikan kita ini di tahun 2020-2021 adalah 300 terawatt hour produksi energi hari ini. Kemudian dengan pertumbuhan demand yang sekitar 4,8 persen per tahun, kalau kita fast forward ke 2060, itu produksi energi listrik di tahun 2060 adalah 1.800 terawatt hour. Dan untuk itu sebenarnya ada gap yang luar biasa, kalau kita ingin membangun suatu strategi karbon neutral di tahun 2060, ada gap sekitar 1.500 TWH yang bisa diisi dengan menggunakan yaitu energi baru terbarukan. Memang di tahun 2021 ini ada 300 TWH, kemudian saat ini kita sedang menyelesaikan program 35 gigawatt yang tentu saja masih didominasi dengan energi fosil, sehingga nanti begitu 35 gigawatt itu selesai, ada tambahan energi yaitu 120 terawatt hour. Tetapi selepas itu dengan penambahannya demand sejalan dengan proses waktu, tentu saja kita akan ada gap ruang-ruang yang akan segera bisa diisi dengan energi dari renewable energy atau energi baru terbarukan. Dan untuk itu kami sudah membangun suatu strategi, ini bersama dengan Pak Dijen ada di sini, kami lek-lekan sampai malam hari berhari-hari, bagaimana kita bisa mencapai karbon neutral di tahun 2060. Lanjut. Nah untuk itu kami membangun suatu timeline retirement dari PLTU Batubara. Di tahun 2025 kami minggu lalu dan minggu sebelumnya, ini sebelum lebaran kami juga sudah maraton ini dengan Pak Dijen, timnya ini sudah seperti satu keluarga, ini dalam pembahasan dalam satu kesamaan pandangan, yaitu pertama antara 2025 sampai 2030, ini Aran Pak Dijen ada di sini, saksinya ada di sini, itu sudah mengharamkan, bahkan berpikir perencanaan PLTU saja sudah diharamkan. Nah untuk itu di tahun 2025, ada rencana yaitu replacement perencanaan PLTU dan PLTMG dengan pembangkit listrik tenaga EBT, tetapi base load, dan itu adalah sebesar 1,1 gigawatt. Ini sudah menjadi kesepakatan antara timnya Pak Rida dengan timnya dari PLN. Kemudian diikuti di tahun 2030 yaitu retirement subcritical, PLTU subcritical tahap pertama, itu sekitar 1 gigawatt. Kemudian di tahun 2035 ada retirement subcritical tahap kedua, ini berasal dari FTP1. Kemudian 2040 diikuti dengan tahap kedua, yaitu retirement PLTU yang super critical dari FTP2. Dari FTP1 sekitar 9 gigawatt, dari FTP2 sekitar 10 gigawatt. Kemudian di tahun 2045 mulai retirement dari ultra super critical tahap pertama, ini yang mulai, yaitu totalnya 24 gigawatt. Kemudian di tahun 2056 adalah retirement PLTU ultra super critical yang terakhir, yaitu sekitar 5 gigawatt, yang memang PPA-nya sudah ditandatangani dan juga finance closing-nya sudah berjalan. dan kemudian kita akan mencapai karbon neutral di tahun 2060. Dan di sini, kalau kita melihat bahwa retirement dari PLTU hampir semuanya adalah berbasis pada retirement yang natural, yang alami sesuai dengan umur teknis maupun ekonomisnya. Lanjut. Untuk itu, memang saat ini kalau kita ingin mencapai karbon neutral di tahun 2060, perlu adanya renewable energy, yaitu misalnya tadi juga Pak Dijan sudah melontarkan adanya PLTS yang harganya cukup murah. Tetapi PLTS sebagai base load, di mana PLTS itu bisa beroperasi 24 jam, yaitu harus menggunakan baterai energy storage system. Dan saat ini generation dari PLTS sendiri sudah cukup murah, hanya sekitar 4 sen, bahkan bisa kurang dari itu. Sedangkan kos dari energy storage system-nya saat ini masih mahal, yaitu sekitar 13 sen. Sehingga total dari PLTS sebagai base load adalah 17 sampai dengan 18 sen. Nah, untuk itu kami berkomunikasi, berdiskusi secara intens dengan Kementerian ISDM, kemudian juga stakeholder yang terkait, yaitu BPPT, LIPI, BRIN, dan lain-lain, bagaimana ke depan kita bisa berkolaborasi agar PLTS ini bukan lagi hanya berfungsi sebagai intermittent, tetapi sebagai base load dengan harga yang bisa lebih murah, yaitu kuncinya di sini nanti generation cost dari PLTS bisa turun menjadi 2,5 sampai 3 sen per kilowatt hour, ditambah dengan cost dari energy storage system-nya yang tadinya 13 sen, yaitu sangat mahal, bisa diturunkan menjadi 3,5 sen per kWh, sehingga total cost-nya itu menjadi 6 sampai 7 sen per kWh. Dan ini sedang kita usahakan, sehingga nanti di tahun 2025 sampai 2026 tentu saja ada PLT-EBT base load, di mana harapan kita bahwa renewable energy sebagai base load itu masuk bukan hanya karena suatu kebijakan atau suatu perjanjian internasional saja, ini diskusi dengan Pak Dijan adalah PLT-EBT base load karena superior, baik itu secara sistem maupun secara komersial dibanding dengan pembangkit dari coal fire power plants atau dari berbasis pada renewable, berbasis pada fossil fuel. Nah untuk itu ke depan tentu saja ini perlu dukungan, PLN tidak bisa melakukan ini sendiri, kita perlu mengerahkan kekuatan baik itu domestik maupun internasional, seluruh stakeholders, di mana kita paham bahwa human itu berinovasi, bahwa dulu kalau kita melihat biaya storage itu masih mahal, sekarang sudah turun, dulu kekuatan komputer itu masih sangat lemah sekali saat ini, bisa sangat kecil sekali dengan harga jauh lebih murah, dan kita untuk itu confident bahwa ini akan bisa direalisasikan. Lanjut. Nah untuk itu memang ini adalah sebagaimana senario zero carbon 2060, kalau kita melihat yang hitam-hitam di atas, itu adalah dari energy mix-nya mulai menurun dengan adanya retirement dari PLTU, kemudian juga diikuti dengan masuknya renewable energy yang mulai masuk ke dalam suatu sistem, kemudian juga kalau kita lihat yang di bawahnya adalah berbasis pada jumlah TWH yang produksi per tahun bergantung pada bukan hanya kenaikan dari demand, tetapi juga perubahan dari energy mix-nya, dan dari sini kita cukup confidence bahwa kita akan bisa mencapai carbon neutral di tahun 2060. Lanjut. Dan untuk itu, di masa depan dari diskusi kami juga dengan Kementerian SDM, kemudian juga dari LHK, bahwa saat ini sektor transportasi masih berdidominasi dengan konsumsi BBM, di mana monikin juga bahwa BBM ini dengan konsumsi dari minyak kita sekitar 1,4 juta barrel per day dan produksi hanya sekitar 700 ribu barrel per day, di mana trend of the consumption itu adalah meningkat drastis, apalagi dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas yang sangat masif, ditambah dengan produksi minyak yang semakin menurun, tentu saja importnya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga saat ini, kemarin di tahun 2019, import dari minyak kita sekitar 150 sampai 200 triliun, atau penurunan dari pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen, kalau kita melihat saiz dari GDP kita 15 ribu triliun. Nah, untuk itu perlu adanya perubahan bagaimana konsumsi energi yang berbasis import menjadi konsumsi energi berbasis pada kekuatan domestik. Nah, untuk itu tentu saja bagaimana sektor transportasi itu dari tadinya BBM menjadi listrik. Kemudian di saat yang bersamaan, andaikan listriknya dari batubara pun, ternyata kalau dibanding dengan konsumsi BBM menggunakan bensin, itu penurunan emisinya sudah turun mendekati 60 persen. Itu kalau listriknya berbasis pada batubara. Nah, apalagi dengan ke depan kita sudah menggunakan listrik yang berbasis pada renewable energy, jadi tentu saja satu-satunya cara menurunkan emisi karbon di sektor transportasi adalah mengubah dari mobil yang berbasis BBM menjadi mobil yang berbasis pada listrik. Nah, kebetulan 1 liter bensin itu sekitar 10 km itu equivalent dengan 1 kWh listrik. 1 liter bensin itu sekitar 9.000 rupiah, 1 kWh listrik hanya 1.500 rupiah sekarang, menggunakan tarif rumah tangga, artinya juga ada efisiensi. Nah, untuk itu tentu saja sudah ada perpres 55 tahun 2019, di mana di situ dipetakan bahwa perubahan dari transportasi berbasis BBM ke listrik itu juga suatu kesempatan meningkatkan kapasitas nasional, di mana nanti produk-produknya adalah berbasis pada produk dari domestik. Lanjut. Kemudian juga di sini kami mengusahakan adanya konversi, karena saat ini LPG itu didominasi dengan import, dan subsidinya sudah mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun, tentu saja mengubah penggunaan energy LPG ke kompor induksi, tentu saja mengurangi import dan juga mengurangi subsidi. Dan ke depannya ini akan juga menurunkan emisi, karena dengan adanya perancangan di masa menengah jangka pendek, jangka menengah jangka panjang, bahwa sektor kelistrikan kita akan menggunakan dari energi baru dan terbarukan. Lanjut. Untuk itu, perancangan RUPTL saat ini, tadi juga Pak Dejen sudah melontarkan bahwa kali ini akan ada perbedaan yang sangat-sangat magnifisien dibanding dengan RUPTL 2019 ke 2029, dibanding dengan 2021 ke 2030, di mana RUPTL kali ini adalah kita deklarasikan secara bersama dari Pak Dejen adalah RUPTL yang bersifat green. Kemudian kalau kita melihat bahwa memang ada suatu pergeseran pola dari konsumsi listrik dari waktu ke waktu, dari tahun 2009 sampai 2014, elasticity of demand dari listrik itu adalah sekitar 1,34 atau sekitar 1,4. Artinya, kalau ada pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen, pertumbuhan demand listrik adalah 1,4. Tetapi kalau kita mengacu pada elasticity of demand di tahun 2090-an, itu bahkan 2, artinya pertumbuhan ekonomi 1 persen diikuti pertumbuhan demand listrik sekitar 2 persen. Nah, berbasis pada elasticity of demand di tahun 2014-2015 inilah, maka demand listrik dari 2015 ke 2020 itu diasumsikan dengan pertumbuhan ekonomi di saat itu Pak Dejen sekitar 6 persen ya Pak ya. Sehingga asumsikan pertumbuhan listrik di RUPTL 2015 adalah sekitar 8,6 persen. Ternyata realisasinya adalah elasticity of demand 2015-2016-2019 sekitar 0,86. Kemudian dengan adanya COVID ini, bahkan bergeser lagi hanya menjadi sekitar 0,7 sekian atau bahkan 0,6 sekian. Kita melihat juga pergeseran konsumsi listrik yang dulu berbasis pada industri di mana itu energy intensive, kemudian antara 2015 ke 2019 ternyata konsumsi listrik itu berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang pada sektor pariwisata dan juga pada services, di mana menekankan pada penerangan dan juga pada cooling, di mana saat ini sudah dikenalogi LED sehingga elastisinya juga bergeser. Dan inilah juga yang mempengaruhi bagaimana kita merancang RUPTL antara 2021-2030, di mana nanti terlihat kita sudah mengkalibrasikan, mengharmonisasi realita-realita seperti ini menjadi estimated demand sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lanjut. Nah, untuk itu memang di RUPTL 2019 itu tercatat bahwa average demand, growth of demand itu masih 6,42 persen per tahun, sedangkan kali ini kita sudah mengkalibrasikan pertumbuhannya hanya menjadi 4,87 persen per tahun. Di asumsi 2019 sampai 2028, tentu saja di tahun 2025, size dari sektor kelistrikan adalah 361 terawatt hour. Dan untuk itulah bagaimana kita mencapai 23 persen berbasis pada size dari sistem kelistrikan di saat itu estimatednya, ternyata size 361 terawatt hour itu akan tercapai sesuai dengan kondisi di lapangan seperti ini baru di tahun 2028. Tentu saja kontrak-kontrak kita terhadap pihak ketiga, baik itu IPP, baik itu pembangunan pembangkit yang berbasis pada IPC-nya PLN, itu menggunakan asumsi bahwa kita harus memproduksi listrik di tahun 2025 yaitu 361 terawatt hour. Jadi kontrak-kontraknya sudah kebacot. Sedangkan size itu baru tercapai diuntur 2028. Tentu saja kami mengalami kendala bagaimana mencapai 23 persen di tahun 2025 dengan kondisi ini, tetapi ini tadi kita sudah diskusi, ini kebetulan kami juga ditugaskan sebagai PLH Diren, Direktur Perencanaan, ini dengan Pak Dijen Gatrik, Pak Reda, ini sudah siang malam itu komunikasinya itu intens. PLN tetap berkomitmen mencapai bauran energi EBT 23 persen pada tahun 2025, rawe-rawe rantas malang-malang putung, kita lihat begitu. Lanjut. Nah, untuk itu kalau kita melihat bahwa kapasitas terpasang saat ini adalah 2020 itu adalah 63,2 gigawatt, kemudian di draft RUPTL di tahun 2021 itu akan ada penambahan antara 2021 sampai 2030 40 gigawatt dengan kapasitas terpasang di akhir adalah tahun 2030 sekitar 100 gigawatt. Nah, penambahan kapasitas pembangkit EBT sekitar 16,1 gigawatt atau mendekati 40 persen. Ini terdiri dari PLTA, PLTP, ini PLTA ada 9 gigawatt, PLTP 3,5 gigawatt, EBT lainnya 3,7. Kemudian juga ini tadi juga sudah ada kesepakatan di RUPTL yang baru nanti kebutuhan PLTU untuk melayani beban dasar setelah tahun 2025 ini akan dilayani dengan pembangkit EBT. Ini nanti ada PLTS dengan baterai, ada PLTB dengan baterai, dengan PLTA, PLTP, PLTBM, dan inovasi teknologi apapun yang berkembang secara cepat. Dan kita harapkan dalam 1-2 tahun mendatang bisa terjadi suatu breakthrough yang luar biasa. Sehingga nanti ke depannya adalah renewable energy ini mampu bersaing secara sistem dan komersial dibanding dengan PLTU atau coal-fired power plant yang berbasis pada fossil fuel. Lanjut. Nah untuk itu memang kami mengalami tantangan yang luar biasa kalau kita lihat di sini bahwa dengan RUPTL yang ada yang kemudian di sistem Jawa-Bali kami mengalami oversupply. Yang kalau kita lihat di tahun 2020 risemajinya sekitar 43 persen, kemudian di tahun 2030 masih mendekati sekitar 40 persen nanti. Dan kalau kita lihat sempat juga naik menjadi 61,3 persen di tahun 2021 karena masuknya COD pembangkit-pembangkit PLTU yang sudah berkontrak. Dan dalam hal ini tahun ini tentu saja kami mengalami suatu tantangan tersendiri dan untuk itulah Pak Dirut sudah melontarkan pergeseran. Kalau dulu PLN mengalami satu masalah monolitik namanya defisit. Kalau sampai ada pelanggan baru kami takut pelayanan kami menjadi menurun karena kalau nambah nanti biar kekurangan pasokan daya. Kali ini kami harus mengakui masalahnya sudah bergeser. Masalahnya bagaimana kami bisa menyerap PLTU yang masuk ke dalam sistem kami sehingga untuk itu kami menggeser strategi tadinya supply-driven menjadi demand-driven strategi. Dan di sebelah kanan ini juga adalah pembangkit-pembangkit yang masuk dan juga COD-nya. Lanjut. Nah untuk itu di sistem Sumatera juga mengalami hal yang mirip yaitu dari COD-COD yang sudah kita petakan ke dalam RUPTL termasuk juga pergeseran-pergeseran. Ini risem hajinnya masih di atas 50 persen itu di tahun 2023. Kemudian di tahun 2030 masih mendekati 42,7 persen. Dalam hal ini juga kami juga melakukan suatu strategi yang sangat-sangat inovatif untuk mengembangkan produk-produk PLN agar kedepannya PLN ini bisa lebih lagi menyelayani pelanggan dengan lebih baik dengan strategi yang berbasis pada demand-driven. Untuk itu di tahun lalu kita membangun suatu pertama kali kita punya direktur niaga di mana kita membangun suatu inovatif marketing bagi itu captive power, maik itu electrifying itu lifestyle, agri-electrifying untuk agriculture, kemudian juga membangun produk-produk yang inovatif. Kami melakukan digitalisasi juga dalam melayani pelanggan agar lebih baik lagi dengan membangun UPLN Mobile dalam satu super app. Lanjut. Nah untuk itu RUPTL pertama adalah pencapaian 23 persen EBT tahun 2025 menjadi komitmen internasional dari pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement kita jaga. Dan dalam hal itu maka pertama kali dalam rangka mencapai bauran itu pada tahun 2025 kami berusaha mengurangi bauran energi batu bara dari 62,4 persen menjadi 58,5 persen pada tahun 2030. Itu komitmen kami. Kemudian itu saja kami harus menyelesaikan program 7 gigawatt itu FTP2 yang sudah terkontrak dan juga 35 gigawatt diselesaikan pada tahun 2026. Tentu saja dengan penyelesaiannya dari 35 gigawatt itu bauran batu bara itu paling tinggi yaitu sekitar 62,4 persen. Karena ini sudah ada COD-nya, ini pembangkit-pembangkit yang otomatis akan masuk ke dalam sistem kami. Tentu saja dengan kami juga sudah melakukan suatu rembukan atau mungkin dengan kata lain adanya renegosiasi dengan IPP, tentu saja dengan banyak sekali pengunduran dari COD, ada juga pengurangan kontrak yaitu pengurangan utilisasi. Biasanya ada power purchase agreement itu, TOP-nya adalah sekitar 85 persen untuk 20-30 tahun atau 80 persen untuk 25 tahun. Dan untuk itu kami juga komit dengan senario low carbon dekarbonisasi ini bauran energi batu bara akan diturunkan menjadi 58,5 persen di tahun 2030. Tadi juga sudah diluntarkan oleh Pak Dijen Gatrik, Pak Rida, bagaimana kita mengimplementasikan co-firing pada PLTU-PLN dengan porsi rata-rata 10 persen untuk di Jawa, sebenarnya di Jawa-Bali dan 20 persen untuk di PLTU luar Jawa, dengan asumsi kapasiti faktor PLTU kita sekitar 70 persen, maka total kapasitas equivalent adalah 2,7 gigawatt dan membutuhkan biomasa 8-16 juta ton per tahun. Tentu saja kalau kita berbicara mengenai prokurmen dari batu bara, kita berbicara prokurmen berbasis pada korporasi. Tetapi kalau kita berbicara biomasa, biomasa itu di sistem pertahanan kita ada namanya hankam rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah untuk itu co-firing ini karena berbasis pada land-based, ada sistem ketahanan energi berbasis pada kekuatan rakyat. Karena kita akan menanam, misalnya kali anda di daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang lahan-lahan yang masih nganggur, sehingga juga memberikan bagaimana intensif pada labor force, yaitu menciptakan lapangan kerja. Kontribusi dari co-firing dalam bauran energi adalah sekitar 3-6 persen. Kemudian kami juga melakukan program dedesilisasi, PLTD tersebar di 588 megawatt. Nah ini memang ada perbedaan megawatt dengan megawatt peak. Jadi kalau 588 megawatt itu berarti adalah base load. Kalau dijadikan megawatt peak-nya dan itu tetap base load, dikalikan 3-4. Dan itu menjadi sekitar-sekitar 1,2 gigawatt peak program dengan baterai. Kemudian juga pembangunan 1,1 gigawatt PLTS dan 1 gigawatt PLTB untuk mencapai bauran EBT 23 persen. Kemudian juga di sini ada 1,1 gigawatt PLTU, yaitu PLT-EBT base load. Ini antara 2025-2026, eh 2030, sesuai harapan Pak Dijen Gatrik itu haram. Berpikir perencanaan saja sudah haram, apalagi melaksanakannya. Untuk itu kami menjalankan harapan dari Pak Dijen di sini. Kemudian kami juga melakukan retirement, 1,1 gigawatt PLTU subcritical, Muara Karang, Priok, Tambak Lorok, Gresik, pada tahun 2030 lanjut. Nah untuk itu kami juga melakukan co-firing ini sebaranya. Jadi kita sudah ada dari 23 unit PLTU, dari 52 lokasi sudah kami ujak, kami coba dan berjalan dengan baik. Tentu saja kami perlu membangun sistem rantai pasok berbasis pada kekuatan rakyat. Karena ini berbeda sekali lagi dengan prokurmen dari batubara yang berbasis pada korporasi. Nah ini perlu dukungan kebijakan dari pemerintah dan juga legislatif agar program co-firing ini terkait penyediaan feedstock maupun sisi komersial biomasanya dan juga pengerahan dari kekuatan rakyat yang ada di sini. Lanjut. Kemudian juga kami melihat bahwa perlu adanya roadmap untuk konversi dari LPG ke kompor induksi. Kalau tadi kita sempat melontarkan bahwa kita mengalami oversupply, ada pertanyaan berapa jumlah energi tambahan demand yang membuat kondisi oversupply ini segera bisa diselesaikan. Jawabannya adalah sekitar 40 TWH. Nah kalau kita melihat di sini, kalau ada 9 juta pengguna kompolistik yang baru, penambahan konsumsi energinya adalah 42,32 TWH. Artinya bahwa kondisi oversupply ini secara aktif, kami bersama-sama dengan pemerintah, dengan kementerian ISDM, bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tantangan ini dan bahkan bisa mengubah alangkah cantiknya kalau tantangan ini kita ubah menjadi suatu oportuniti kesempatan. Dan ini adalah salah satu solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut. Kemudian untuk program didisilisasi, ada konversi PLTD menjadi non-BBM tentu saja. Ini ada dua bagian. Pertama adalah Capman 13, di mana ada 52 pembangkit PLTD kami dengan skala yang lebih besar daripada 5 MW, diubah konsumsinya, tadinya minum BBM menjadi menggunakan gas. Tadinya menggunakan BBM yang diimport menggunakan gas yang produksi dalam negeri. Kemudian sisanya adalah bagaimana kita ubah menjadi EBT. Dan untuk itu kami sudah mengidentifikasi ada sekitar 588 dari MW PLTD ini yang segera kami ubah menjadi berbasis pada EBT ini sedang ongoing. Lanjut. Tadi juga kita mengidentifikasi dengan adanya kondisi oversupply, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, arahan dari Kementerian ISDM bagaimana aset-aset kami yang sedikit nganggur ini bisa dioptimalisasi. Dan untuk itu kami juga melakukan rencana realokasi, ini baik itu dari Jawa ke Bali, dari Jawa ke Sumatera, kemudian juga kami mengidentifikasi kebutuhan PLT, PLTGU itu baik itu di Kalbar, itu ada Piker, ada di Kalteng, ada di Kalsel, ada di Makassar, kemudian kita juga sudah memetakan pembangkit-pembangkit mana yang akan direalokasikan. Kalau kita melihat misalnya di Tambakloro, saat ini ada sekitar 1.500 MW PLTGU kapasitas yang sudah terpasang, kemudian nanti di akhir tahun juga akan ada penambahan lagi, kemudian juga ada PLTGU Jawa I di Cilamaya, kami kerjasama dengan Pertamina, memang kita melihat suatu tren di mana PLTGU-PLTGU tersebut dalam kondisi yang saat ini underutilized dan kedepannya juga akan terus di-underutilized. Ini adalah perkembangan program PLN melistiki desa daerah Indonesia Timur. Lanjut lagi. Dari 28.833 desa di kawasan Timur Indonesia, ini di sini ada Pak Huda, Direktur Regional, Business Regional Sulmapana, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Di sini Pak Huda, ini programnya beliau. Dari berapa desa yang sudah dilistiki? 17.958 desa dilistiki oleh PLN, hampir 3.2864 oleh listrik Ternaga Surya Himat Energi, ada 3.678 itu non-PLN, dan dari 433 desa, itu yang program melistiki 433 desa, 333-nya masih gelap gulita dan dalam proses ini penelusiannya. Lanjut. Untuk itu upaya melistiki 433 desa, ini 100 desa sudah terlistiki, Alhamdulillahirrohabilalamin. Ini Papua 47 desa, Papua Barat 47 desa, Maluku 1 desa, dari 1 desa, NTT sudah semuanya sudah kelar juga. Kemudian di sebelah kanan, itu memang ada 51 desa, nanti penelusiannya menggunakan grade, 23 desa menggunakan PLTD Sewa atau Hybrid, kemudian PLTS ada 50 desa, kemudian di sana ada Thales menggunakan, dan juga charging station 297 desa. Ini juga kami ucapan terima kasih, itu ada program Thales itu oleh Pak Dijen EBTKR, yang dikoordinasikan oleh Pak Rida dengan Pak Dadan, dan ini sudah masuk bagaimana kita juga sudah dialokasikan anggaran investasi PLN untuk memenuhi kebutuhan untuk membangun charging station-nya. Dan ini PLN tidak bisa melakukan ini sendirian, karena ini adalah suatu kolaborasi bersama Kementerian ESDM, kemudian dari Istana, juga ada anggaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dagri, dan juga Pemda, sehingga ini dalam suatu program kebersamaan. Dan ini juga khusus untuk Bu Mersi, tadi sudah dilontarkan oleh Pak Dijen Gatrik di sini, sebarannya juga sudah sama. Lanjut. Dan untuk tahap 1, ini ada relokasi 60 PLTD existing dengan kapasitas hampir 6 MW untuk 28 PLTD. Tahap 2 ini juga sedang berlangsung, tahap 3 pembangunan PLTS hybrid yang tadi juga sudah diarahkan oleh Pak Dijen. Kemudian lanjut. Untuk pelaksanaan program proyek pembangkit yang terkendala, oke lanjut, ini dari 34 pembangkit yang terkendala, Alhamdulillah 7 sudah beroperasi, 15, ini 114 MW, kapasitasnya yang dilanjutkan adalah 15 dengan kapasitas 336, dan 12 yang terpaksa tidak dilanjutkan dengan kapasitas 177. Dan peta ini adalah sebarannya, ini yang hijau adalah yang sudah beroperasi, yang kuning adalah on progress, kemudian yang oranya tidak dilanjutkan. Lanjut. Jadi ini yang proyek yang dilanjutkan, sudah selesai beroperasi, Alhamdulillah, ini sudah berjalan dengan baik. Lanjut lagi, ini ada 15 proyek yang dilanjutkan dalam tahap penyelesaian, dan ini juga sedang kita telah lebih lanjut. Pak Dijen dengan kami juga membahas ini secara detail satu persatu, dan kami mengucapkan terima kasih juga dengan murah, kemurahan hati dan kebaikan dari Pak Dijen, tenaga listrik, bahwa ini masih dimasukkan sehingga dalam RUPTL dicantumkan, artinya apa kami masih punya ruang, agar masalah-masalah ini bisa kami selesaikan secara tuntas, baik itu secara legal, baik itu secara teknis, maupun secara komersial. Kemudian lanjut, sisanya ini ada 12 proyek yang tidak dilanjutkan, tetapi kalau dilihat itu sudah kami bangun bagaimana penggantian infrastruktur ketenaga listrikat. Di sini masuk juga adalah gadu induk dan juga transmisi, dan di sana juga sudah ada laporannya, progresnya sudah berapa persen, sehingga secara sistem, walaupun proyek-proyek ini sudah dieliminasi, kita terminasi, tetapi secara sistem penyediaan listrik di daerah tersebut tidak sama sekali tidak terganggu. terima kasih. selamat menikmati.